Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita Meka Garasi oke untuk video kita kali ini ini ada keluhan dari konsumen kita lampu depannya itu mati kebetulan ini mobilnya Suzuki S-Team 94 oke kita langsung kerjakan saja tonton videonya sampai habis jangan lupa jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk update video-video kita terbaru lainnya tonton terus ya oke ini kebetulan S-Teamnya yang mesin pakai 1600 bukan yang 1300 oke langsung saja kita kerjakan jadi yang mati yang sebelah kanan ya oke disini kita langsung buka saja soketnya kelihatan ya ini karetnya kita lepas dulu nah ini kebetulan penguncinya atau kancingannya sudah lepas sendiri tinggal kita lepas ini tinggal kita lepas saja ini kita tarik untuk lampunya tipe halukin yang H4 oke kita ganti sama yang baru sekarang oke ini kebetulan penggantinya tadi sudah kita siapkan kita pakai merk OSRAM kita pakai merk OSRAM tapi kalau pun mau pakai merk apa saja bisa kok mau pakai merk terserah mau pakai merk PILIP atau apapun bisa oke sangat gampang kok masangnya tinggal kita pasang saja kita posisikan knocknya yang tiga ini satu dua tiga ini ke posisinya oke setelah pas kita pasang penguncinya oke karetnya kita pasang kembali setelah terpasang kita pasang soketnya kembali oke kita coba nah nyawa atas bawahnya juga nyawa berarti sudah selesai pekerjaan kita oh iya kebetulan tadi itu lampunya masih standar lampunya masih yang wattnya 60 per 55 60 untuk lampu jauhnya yang 55 untuk lampu pendeknya terus kalau sama mama mau dibikin wattnya lebih terang lebih besar supaya lampunya lebih terang harus pakai kabel set relay ya nanti kapan-kapan kita bikin videonya untuk cara set kabel relaynya oke mungkin untuk video kita kali ini sampai disini dulu jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk update video-video kita terbaru lainnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih